ini luar biasa ini tidak masalah teman-teman seperti ini sama saja yang penting akarnya bisa bebas ke bawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya utama aset bonsai untuk teman-teman semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif kali ini kita lagi berkunjung ke kebun bonsai Pak Mulyadi di Gerung Lombok Barat dan kali ini kita akan review bahan-bahan bonsai yang ada di sini Oke teman-teman kita simak selanjutnya situasi-situasi ini oke teman-teman kita lihat koleksi bahan bonsainya Pak Muly disini beliau memprogram bahan bonsainya rata-rata dengan teknik gabungan seperti ini contohnya teman-teman bisa dilihat ini dari jenis fikus imang ini teman-teman lumayan bahannya dan kekurangannya ini teman-teman bisa ditempel seperti ini untuk menutupi lengkungan dari batang pohon agar bisa menjadi bentuk yang sempurna memang teknik penggabungan ini teman-teman membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman tapi hasilnya bisa lumayan bagus Oke kita lihat yang lain wah ini seeng simburnya keren ini coba kita lihat dulu teman-teman seeng simburnya ini di sini ada seeng simbur ini teman-teman ini luar biasa bahan bonsainya ini dan ini di groundnya dengan teknik double pot potnya masih ditaruh di atas ini ground beton ini luar biasa ini tidak masalah teman-teman seperti ini sama saja yang penting akarnya bisa bebas ke bawah kita lihat ini aprihnya teman-teman akarnya sudah terprogram juga ini teman-teman ini tinggal menunggu keseimbangan dari besar akarnya nah ketika kita menginginkan akar yang masih kecil ini teman-teman ini sebaiknya di lost seperti ini jangan dipotong dulu programan berapa tahun ada 2 tahun ada kurang lebih kurang lebih 2 tahun kurang lebih 2 tahun teman-teman di program mantap ini masih di masih di proses pembentukannya dulu nanti kalau besarnya sudah dapat baru bisa kita pasarkan disini banyak teman-teman disini kurang lebih 300 pohon ada nih teman-teman untuk ukuran 30 cm yang satu-satu ini yang masih nge-loss tadinya mengejar besar batang disini oke teman-teman ini contoh satu lagi misalkan tadinya ini tidak ada cabang yang tumbuh disini ini dia pakai teknik tempel entah tempel apa namanya susu atau apa ini teknik tempel setelah hasil tempelannya menyatu ke batang indok ini sudah bisa dipotong dilepas sebenarnya ini karena belum tumbuh ini teman-teman karena ini masih apa pohon utuh istilahnya nanti setelah ini dipotong biasanya banyak tumbuh tunas baru di bawah biasanya seperti itu tapi ini sudah kadung ditempel juga tidak masalah bisa tetap dipakai kalau misalnya ini kepotong oke teman-teman kalau untuk pikus jangan khawatir tidak tumbuh tunas nah ini kenapa ini kenapa tidak tumbuh nah ini teman-teman satu lagi teknik ketika kita mau memotong cabang kebanyakan ada yang tidak tumbuh ini karena ketika biasanya ketika memotong ini kita tidak meninggalkan satu ruas mata tunas kadang ada juga yang pohonnya waktu dipotong kurang subur paling kalau mau aman ketika kita memotong salah satunya ditinggalkan satu mata tunas diatasnya yang sudah tumbuh atau tunggu pohonnya benar-benar subur baru kita potong ini ini sancang pak mulia ya sancang ya ini tinggal tunggu besar ini akar nah ini seperti ini teman-teman ketika kondisi pohon kita seperti ini yang akarnya tidak tidak tumbuh misalnya disini kosong terutama pohon jenis pikus atau sancang seperti ini teknik untuk bisa kita menumbuhkan akar adalah kita lukai di bagian yang belum tumbuh ini kita lukai baru kita timbun dengan tanah dan ketika ada cabang diatasnya sebaiknya kita biarkan dulu tumbuh liar agar akarnya cepat keluar dan besar oke teman-teman seperti itu tekniknya ini 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 asalnya tinggal bonggol semua pohon yang kita bentuk kita bentuk bonggol masih tempel tempelan semua ini teman-teman semua rata-rata teknik gabungan bisa dilihat teman-teman bahan-bahannya ini yang digabung nah ini kalau gabung harus bener-bener sabar apa aja bu nanti dikungan ketempel yang kecil-kecil itu masukin lagi kalau mau nunggu yang masih bongkang ini puluhan tahun nah ini teman-teman kalau pohon tunggal seperti ini teman-teman prosesnya lebih lebih cepat daripada kita gabung kecuali kita gabung dari awal bersamaan mungkin bisa tapi seperti ini banyak yang masih bolong-bolong ini lagi kita butuh butuh batang-batang kecil lagi untuk menempel atau kita manfaatkan akar-akar gantung yang tumbuh ini kita jadikan satu oke teman-teman selanjutnya kita akan lihat bahan bonsai yang menggunakan teknik pecah batang ini yang pakai teknik pecah batang teman-teman kita lihat disini ini sudah berapa bulan tahun ini sekitar satu tahun setengah oke teman-teman dari sebesar ini teknik gabungan yang ditanam dari sebesar ini satu tahun setengah baru bisa menutup pecahannya atau bisa membengkak akibat kambium yang jalan menutupi pecahannya dan sekarang ini yang pecah kedua lagi pecah lagi yang kedua nah ini pecah batang ini gabungan nah ini gabungan nah ini teman-teman teknik gabungan bisa dilihat banyak sekali teknik-teknik gabungan ini mengejar besar batang biar cepat dalam 2 tahun sudah dapat bonggol besar dengan cara digabung mantap mantap jiwa siap jiwa apa-apa segala yang penting sabar intinya dapat ini dia ancang geron geron ini aku 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 beli ini iya aku beli sarin lagi sancang bogel ini calon demik juga ini harus dirawat dengan baik ini pam mohon talangnya ini harus dibesarin dikit tapi ini memang sudah tembus teman-teman memanfaatkan bekas-bekas potongan sebesar jari ditanam dengan teknik ground seperti ini dengan teknik pecah batang berapa bulan ini sudah seperti ini sekitar 7 bulanan sekitar 7 bulan sudah bisa seperti ini hasilnya teman-teman setelah dipecah batang sudah mulai menutup bisa didekatkan bombelnya nah rata-rata sudah seperti ini banyak sekali teman-teman disini bahan-bahan kecil yang menggunakan teknik pecah batang hasilnya 7 bulan sudah lumayan oke teman-teman sekian dulu acara survei bahan-bahan programan bonsai gabungan milik pak mul bonsai damai taman bahagia bonsai damai taman bahagia gerung lombok barat oke teman-teman tetap semangat tetap berkarya tetap berpikir positif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh